Ekspresi sedih Baim Wong usai tarik pendaftaran merek Citayam Fashion Week, minta maaf bikin gaduh. Ekspresi sedih Baim Wong terlihat usai resmi menarik pendaftaran merek Citayam Fashion Week, CFW. Wajah ayah Kiano Tiger Wong ini memang tak seceria biasanya. Ekspresi sedih Baim Wong terlihat usai memutuskan mengakhiri pro kontra soal langkahnya mendaftarkan merek Citayam Fashion Week, CFW. Tak sekali terlihat ekspresi sedih Baim Wong. Ya, Baim Wong memang resmi menarik pendaftaran merek Citayam Fashion Week, CFW, ke pangkalan data kekayaan intelektual, PDKI, pada Selasa, tanggal 26 Juli tahun 2022. Resmi tarik pendaftaran Citayam Fashion Week, CFW, Baim Wong minta maaf bikin gaduh. Pembatalan tersebut ditandai dengan penanda tanganan surat permohonan penarikan kembali permohonan baru. Penanda tanganan tersebut dilakukan di hadapan awak media dengan menghadirkan konsultan untuk haki, hak kekayaan intelektual. Paling itu aja sih ya, jadi ini udah gak di tangan kita. Ini dari pihak hakinya, ujar Baim Wong dalam jumpa pers di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 26 Juli tahun 2022. Sekarang saya mau ngelepas, saya tinggal tanda tangan. Saya mau ini jadi saksi ya, supaya tidak ada merek. Citayam Fashion Week, tambahnya, Baim Wong minta maaf karena telah membuat kegaduhan lewat niatnya mendaftarkan CFW ke PDKI beberapa waktu lalu. Maaf kalau misalkan saya salah, maaf banget. Mudah-mudahan pelajaran banyak buat kita dan mudah-mudahan fashion di Indonesia bisa bergerak dengan adanya ini dengan bentuk apapun, jelasnya. Mata suami Paula Verhoeven berkaca-kaca ketika mengungkapkan perasaannya karena dianggap mengambil alih merek Citayam Fashion Weber, CFW. Menurut Baim Wong, sejak awal tujuannya mendaftarkan Citayam Fashion Week, CFW, bukanlah untuk uang semata. Mimpi saya di belakang itu memang bukan untuk uang. Saya agak sedih ketika membaca mengambil keuntungan si kaya dan si miskin. Ujar Baim Wong di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 26 Juli tahun 2022. Karena itu insya Allah jauh banget dari pemikiran saya. Ya, lanjutnya, meski begitu, Baim mengaku tak mempermasalahkan tanggapan orang-orang soal tindakan dirinya saat itu. Tapi balik lagi, sebenarnya semua bukan salah mereka. Karena memang informasi buat mereka itu tidak lengkap, saya tiba-tiba ngambil. Kalaupun orang akan seperti itu, saya akan beranggapan seperti itu, tutur Baim. Baim merasa jika dirinya di posisi orang-orang, ia akan berpikir hal serupa apabila ada yang tiba-tiba mendaftarkan CFW ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, PDKI. Mereka semua nggak salah, narasi mereka berbeda-beda dan saya benar-benar dapat pelajarannya besar banget. Tapi tolong banget, movement ini jangan sampai hilang begitu saja, ungkapnya. Sekedar informasi, Baim Wong sudah secara resmi menyabut dan membatalkan pendaftaran Cita Yang Fashion Week, CFW, ke PDKI. Terima kasih telah menonton!